Ini dia, botolku sangat besar dan botolku, bandingkan saja ukurannya. Jangan bandingkan apapun, makanlah apa yang diberikan padamu. Aku punya satu yang besar berisi jelibin suba-buba. Kamu belum lihat milikku? Tidak hanya besar, tapi juga berwarna-warni. Tina, botolmu memang terlihat lucu dibandingkan botol kami. Tapi aku yakin jeliku akan menjadi paling lezat. Itu benar, aku belum pernah mencoba jeli rasa Kit Kat sebelumnya. Ternyata rasanya benar-benar enak. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan jeli yang lebih besar dari botol? Apa aku harus menariknya keluar dengan lidahku? Aduh, sepertinya trukku terjebak. Quentin, tolong aku tarik botolnya. Ini tidak bisa. Aduh. Waduh. Tina, maaf. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Yang penting lidahku sudah keluar. Oke, bagus. Sekarang aku bisa memakan agar aku dengan aman. Lihat berapa banyak dan menggugas seleraku. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Hmm, enak. Dan sekarang aku bisa menggunakannya untuk membuat balon seperti ini. Wow, keren. Ya, sekarang kau bisa menangkapnya. Lihatlah, kita bisa bermain bersama. Quentin, tak bisa kau mukulnya dengan kepalamu. Mudah. Oh, tidak. Sekarang aku lengket dan menjijikan. Sekarang giliranku untuk mencoba jeli rasa Skittles. Tapi pertama-tama aku harus memerasnya dulu. Dan ini tidak mudah. Tidak. Tina, Quentin, kemarilah. Aku butuh bantuan kalian. Kamu harus meremas botolnya kedua sisi dan aku bisa memakannya. Oke. Oh, tentu saja. Ini benar-benar enak. Aku sudah lelah. Bagaimana di sana? Bisa kau menghentikannya? Oh, sepertinya aku juga capek. Ada yang terjadi. Padahalnya, Sophie. Oh, betul. Oh, tentu saja. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Oh, aku pikir aku sakit. Merasakan sesuatu. Tentu saja. Dia sudah memencicipi jeli yang lezat. Wow, itu es krim yang sangat banyak. Tapi, ini rasa brokoli. Itu sama sekali tidak enak. Aku sebenarnya senang memiliki ember sekecil ini. Iuh. Rasanya menjijikan. Baiklah. Tapi aku rasa aku bisa menghabiskannya dalam satu kali sendokan. Aku hanya perlu mengeluarkan es krim ini. Waduh. Ini sedikit salah. Seharusnya jatuh lebih rendah di beberapa sentimeter. Setidaknya tidak apa-apa. Aku akan buangnya. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak bisa membuangnya. Kamu harus mencobanya. Aturan mudah macam apa itu? Aku benci brokoli. Ih, ini membuatku mual. Es krim terburuk yang pernah aku rasakan. Sekarang kalian bisa mencobanya. Aku bisa membayangkan betul memijikan itu. Aku akan mencobanya sedikit terlebih dahulu. Ini benar-benar tidak enak. Tidak ada cara lain. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku bisa membuatnya terasa lebih enak. sirup coklat. Lalu juga krim kocok. Lalu taburan warna-warni. Dan stroberi dan stick pokey untuk membantuku. Wow, ini terlihat sangat keren sekarang. Mari kita coba. Kita coba. Rasanya. Tidak buruk. Aku akan memakannya satu ember penuh makanan ini. Dan sudah selesai. Oh, sepertinya ada yang aneh. Aku pikir terlalu bersemangat. Aku akan bersendawa. Berhenti. Aku akan melakban mulutmu. Oh, akhirnya. Oh, tidak. Tapi aku kan masih ada permasalahan yang harus aku selesaikan. Mari kita lihat bagaimana aku menghabiskannya. Es krim ini akan mencair dan akan berubah menjadi smoothie. Ini benar-benar dingin. Kenapa aku sangat masuk angin? Sepertinya aku membutuhkan untuk menghangat sedikit. Lebih baik. Oh, kita akan memakainya dia untuk membuatnya menjadi mencair. Dan dia akan berubah menjadi smoothie dan jauh lebih mudah bagiku untuk diminum. Hmm, bagus sekali. Mari kita coba. Dia sedikit bau, tapi tidak apa-apa. Baiklah, aku akan mencoba minum semuanya dalam satu tenggukan. Quentin. Tidak apa-apa. Tapi sepertinya dia merasakannya. Oh, aku merasa sudah miring gadis-gadis tetap hidung kalian. Sekali lagi aku memiliki hal yang sangat kecil. Dan aku mendapatkan yang lebih besar. Aku punya yang paling besar. Teman-teman aku sudah tidak sabar untuk meminumnya. Jadi cepat. Aku bisa melakukannya. Aku bisa minum koktel sekaligus. Hmm, enak. Aduh, tapi efek yang tidak biasa. Baiklah, Quentin. Sekarang kamu. Tenang, aku butuh waktu tidak terlalu lama untuk minum memakai sedotan. Aku lebih suka melakukannya dengan cara yang kuno. Lihatlah, enak sekali. Wow, sekarang aku berubah menjadi ungu. Ini keren, tapi semacam rabuan ajaib. Sophie, kau satu-satunya yang tersisa. Akhirnya, aku sangat haus. Aku akan mengosongkan cairan ini. Iya, ini lesat. Oh, apa yang salah denganku? Aku pikir sesuatu yang lainnya terjadi padaku. Mengerikan. Sophie berubah menjadi... Pergi! Berhenti kemana kalian akan pergi? Tunggu aku. Tolong! Aku pikir aku akan menjadi orang yang pertama makan popcorn. Kemberku adalah yang terkecil. Dan aku punya yang raksasa. Dan aku punya ukuran yang klasik. Baiklah, aku hanya punya satu di sini. Tapi aku tahu cara mengubahnya menjadi yang enak. Yang harus dilakukan adalah meletakkan di atas meja. Dan kemudian menangkapkan sinar matahari dengan kaca pembesar. Popcorn akan memanas dan berubah menjadi enak. Dan lihatlah, itu. Kita bisa makan. Baunya enak sekali. Ayo kita makan. Sangat enak. Tapi sayang sekali aku cuma punya sedikit. Sophie, sekarang giliranmu. Oh iya, popcorn. Kau harus membuatnya. Oh, aku kan punya pemanggang roti. Kita akan memasukkannya semua biji popcorn. Kita tunggu. Dia sampai meletup. Tentu saja. Wow! Mereka benar-benar berubah menjadi bar yang nyata. Oh, maafkan aku, Quentin. Baiklah, ayo kita coba. Wow, iya. Ini benar-benar enak. Tina, kamu akan menyukainya. Aku akan segera. Tentu saja aku akan segera kembali. Karena aku punya banyak, jelas aku membutuhkan oven. Waktunya untuk memasak. Kita tinggal menunggunya. Ya, tentu saja aku butuh. Ayo, ayo. Ini bau apa ya? Oh, apa yang terjadi dengan popcornku? Apa ini yang terjadi? Sepertinya ini kiamat popcorn. Apa yang salah dengan itu? Ada cukup untuk semua orang. Ayo kita makan. Apa yang kamu inginkan, anakku? Aku ingin sebuah kue. Oho, aku tahu cara membuatnya. Apa itu sana? Oh, kue. Oh, kue. Aku mengerti cara membuat kue. Pertama, aku akan menaruh krem di atas kue ini. Kemudian menaruh lagi dan menaruh lagi. Dan setelah itu, aku akan menaruh topping di atasnya. Dan aku akan menambahkan krem di atasnya. Oh, aku lupa. Aku ada skitless. Aku akan menambahkan skitless yang cantik ini di atasnya. Dan sekarang, aku akan menaruh yang warna ungu di atas kuenya. Ini sangat enak. Aku akan menaruhnya di bagian bawah untuk mempercantik kuenya. Dan aku akan menaruh warna merah di atas kuenya. Agar kuenya dapat terlihat cantik dan begitu manis. Oh, Koki. Apa yang kamu lakukan? Oh, kita harus menghias kue nenek juga. Biar nenek pikir dulu. Ah, rajutan. Oh, rajutan memberiku ide. Kita bisa membuat bendang damar wangi dan mengikatnya dengan indah. Hmm, luar biasa. Kue ini akan menjadi luar biasa. Dan nenek akan menaruhnya di atas kue ini. Dan sekarang akan menambahkan dua bendang di atas kue ini. Dan selesai. Oh, apa yang terjadi? Aku belum menyiapkan apa-apa. Hmm, coklat ini sangat enak. Aku membutuhkan pengiring rambut untuk melelekan coklat ini. Pertama, aku akan menaruhkan coklat di atas kuenya. Dan melelehkannya seperti ini. Oh, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sesuai yang aku inginkan. Dan aku akan menambahkan beberapa keping coklat di dinding kuenya. Hmm, donatnya sangat enak. Tapi tidak, aku harus memenangkan tangan-tangan ini. Dan seperti ini, semuanya siap. Dan selamat makan. Oh, apa ini? Aku akan mencoba dengan kue donat ini. Kuenya sangat berlapis-lapis dan sangat enak. Uh, sangat enak. Uh, ada juga donat. Aku ingin mencobanya. Wah, ini sangat lezat. Aku ingin mencoba yang mana? Mungkin aku akan mencoba yang ini. Lihat, ini kue pelangi yang sangat indah. Aku akan mencobanya dari sini. Uh, ini sangat lezat. Dan ini yang terakhir. Oh, ini kue dari nenek. Wow, ini sangat lezat. Dan pemenangnya adalah nenek. Yay, nenek yang berkuasa. Apa selanjutnya, sayangku? Aku ingin selai jeruk. Oh, selai jeruk. Itu sangat mudah. Ah, apa ini? Oh, aku tahu. Aku ingin selai jeruk. Ini sangat mudah. Aku akan menculupkannya ke dalam selai ini. Dan lihat. Oh, ini sangat lezat. Tapi sangat asam. Apakah kamu lihat, nenek? Oh, sekarang aku mengerti. Yang terbaik adalah memasak dengan buah yang segar. Aku akan mengambilkan stroberi, beri, dan juga agur. Dan terakhir, aku akan menambahkan beri di atasnya. Dan sekarang, mengganti saus. Aku akan menggantinya dengan madu. Cucuku pasti akan menyukainya. Hah, itu saja yang kamu punya? Itu tidak akan cukup untuk memenangkan tantangan ini. Lihat apa yang aku punya. Aku punya marmelo yang sangat besar. Dan yang pertama, aku akan memasukkan warna makanan di dalam air ini. Dan kemudian, aku akan mengaduknya seperti ini. Dan kita lihat, apakah semuanya baik-baik saja? Dan sekarang, kita memasukkannya ke dalam wajan. Dan menambahkan sedikit gula. Luar biasa. Sekarang, aku akan menyalakan kompornya. Dan memulai untuk mengaduknya. Dan sekarang, lihat apa yang kita punya. Selai. Dan kita akan menaruhnya di atas papan. Dan setelah itu, kita akan menaruhnya di freezer. Dan yang tersisa adalah membekukannya. Ini sangat gampang dan sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Aku akan menaburkan gula di atasnya. Dan yang kurang hanya sausnya saja. Aku akan menambahkan saus yang khusus untuknya. Aku yakin dia akan menyukainya. Ah, lebih banyak lagi. Wah, itu luar biasa. Oh, tidak. Tidak. Aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Wah. Aku tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku mencari sesuatu di dalam sini? Oh, aku mempunyai kentang dan kecap. Mereka sangat cocok untuk taruh di dalam sini. Ah, lihat. Aku mendapatkan yang terbaik. Dan sekarang, tinggal menambahkan sausnya. Aku telah siap untuk menunjukkannya. Wah, ini apa ini? Wah, ini sesuai dengan gambarku. Aku mencium bau yang sangat lezat. Aku akan mencobanya. Hmm, tidak begitu buruk. Oh, apa ini yang lainnya siapkan? Oh, sepertinya ini madu. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Hmm, ini sangat lezat. Dan ini sangat baik untuk kesehatan. Oh, apa ini yang saya buatkan untukku? Oh, ini sangat besar. Oh, bagaimana sausnya yang sangat banyak. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Oh, ini sangat enak. Ini sesuai dengan yang aku harapkan. Saya pada pemenangnya. Yes, aku berhasil. Aku berhasil. Sekarang, aku ingin kalian membuatkan aku pelangi. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Pertama-tama, aku membuatkan semangka dan beberapa kungfu. Ya, dan ini yang aku bisa lakukan. Aku bisa melakukan semuanya. Dan sekarang dengan tanganku, aku akan mengambil semangka ini. Dan inilah saya, saya yang terbaik di sini. Pertama, aku membutuhkan bubuk jeli. Dan aku akan memasukkannya ke dalam air. Dan sekarang, aku akan menambahkan pewarna makanan berwarna ungu. Sepertinya, aku harus menambahkan beberapa warna ungu agar menjadi pelangi. Dan sekarang, aku akan menuangkan warna merah di dalam semangkanya. Dan sekarang, apa yang aku dapatkan? Sepertinya, aku harus membukukkannya dan membuatnya menjadi lembut dan seperti jeli. Dan lihat, isinya sudah seperti jeli dan lembut. Dan sekarang, untuk membelahnya dan melihat apa yang di dalamnya. Lihatlah apa yang aku dapatkan. Oh, itu tidak bagus untuk kesehatan. Lihat, aku punya nasi. Aku menaruhnya dalam wajan. Dan sekarang, aku akan menambahkan beberapa tomat yang sangat segar. Pertama, aku harus memotongnya di atas piring. Seperti ini. Aku menaruhnya seperti ini. Dan menaruh piring di atasnya dan memotongnya. Dan sekarang sudah jadi tomat yang sudah dipotong. Sekarang kita membutuhkan warna merah di atasnya. Dan kita membutuhkan warna orange dari wortelnya. Setelah itu, kita membutuhkan jagung dan kacang polong. Kita membutuhkan nasi untuk membuat awannya. Wah, ini luar biasa. Uh, saya tidak suka sayur. Lebih baik membuat popcorn pelangi. Yang harus kamu lakukan adalah membeli beberapa biji jagung. Dan menaruhnya di atas toflon. Ini sangat enak. Dan sekarang itu kita menambahkan perman skittles. Tapi sebelum itu aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat enak. Ayo kita menaruhnya bersama dengan popcorn. Dan sekarang kita menutupnya. Dan lihatlah. Uhuh, harus aku akui ini brilian. Oh, terima kasih banyak, Sam. Oh ya, semuanya sudah siap. Dan sekarang kita memasukkannya ke dalam ember. Dan aku sudah siap menyiapkannya kepada si kecil. Selamat makan. Uh, apa ini? Uh, ini apa? Ini sangat tidak enak. Hmm, aku tidak suka ini. Maafkan aku. Uh, lihat jelly-jelly ini. Ini sangat lucu. Aku akan mencobainya. Hmm, sangat manis. Dan aku menyukainya. Sekarang kita akan mencoba popcorn. Uh, ini sangat indah sekali. Luar biasa. Uh, sangat lezat. Kakak menang. Yeay, terima kasih, sayang. Keren. Wow, makan burger. Bagaimana bisa makan benda kecil seperti ini? Oh, tidak. Tapi aku jauh lebih beruntung. Aku dapat burger ukuran standar. Wah, Mabel. Kau yang paling beruntung. Itu benar. Aku tidak hanya punya burger. Aku punya raja dari semua burger. Tapi, anak-anak. Jangan pernah berpikir untuk melihatnya. Ayolah. Aku tidak punya pilihan lain. Aku bukan tidak tahu bagaimana mereka membuat burger sekecil ini dengan bahan-bahan yang kecil. Betul. Kita harus membuatnya dengan rasa yang paling enak. Sedikit salas tomat tidak akan ada salahnya. Hmm, bagus. Sekarang kita bisa makan. Rasanya lezat. Meskipun hanya sedikit. Britney, giliranmu. Tentu saja. Aku baru saja lapar. Lihatlah burger ini. Ini begitu besar dan juicy. Aku tak sabar untuk makannya. Tidak mungkin. Sudah lama aku tidak merasakan makanan seenak ini. Benar-benar enak sekali. Sampai membuat tanganku kotor. Luar biasa. Ini kesempatanku. Kamu bisa berbahagia dengan tenkamanmu. Tidak mungkin. Hei. Kamu hanya serakah. Tapi kau juga menodai wajahku. Hmm, aku bahkan kenyang. Mabel, kamu satu-satunya yang tersisa. Bagaimana aku makannya? Ukurannya besar. Aku tidak bisa menggigitnya begitu saja. Satu-satunya pilihan lain adalah memotongnya. Iya, aku merasa seperti sedang makan kue. Bukan hanya burger. Baunya juga enak. Mari kita coba. Dimana kamu sangat menginginkannya? Maukah kamu berbagi? Tidak. Dasar serakah. Tapi aku tahu apa yang aku bisa lakukan. Dengan saus tabasko. Oh, siapa itu? Aneh. Baiklah. Tidak apa-apa. Saatnya untuk meneruskan burgernya. Oh-oh. Seperti ada yang salah. Ini sangat pedas. Dan itulah yang kusebut menyenangkan. Oh, Mabel tidak hanya belajar cara menghirup api, tapi juga membakar seluruh burgernya. Apa yang lucu tentang itu? Aku suka pisang. Tidak hanya lezat, tapi juga menyenangkan. Lihat, milikku terlihat seperti kumis. Dan aku punya pisang raksasa. Aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku punya yang kecil. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya tanpa kaca pembesar. Apa bedanya seberapa besar ukuran pisang? Pisang yang lain. Pisang ini tidak memiliki banyak kulit. Yang terpenting adalah rasanya. Baiklah. Ayo kita coba. Luar biasa. Ini sangat luar biasa lezatnya. Mabel, ayo sekarang giliranmu. Kau pasti akan menyukainya. Aku tidak meragukannya. Aku sangat mengantikan untuk memakan pisang ini. Tapi aku akan menundanya dulu. Pertama-tama, aku akan memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Dan kemudian menambahkan marshmallow ke dalam pisang. Tapi bukan hanya itu saja. Sekarang marshmallow ini perlu dipanggang untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar lezat. Selesai. Dan kita bisa menaruh sepotong pisang lagi di atasnya. Ini adalah burger pisang dan marshmallow mini. Menurutku rasanya pasti sangat lezat. Dan aku benar-benar menyukainya. Aku sudah lama tidak makan senat ini. Betul sekali. Alice, hanya sekarang giliranmu dan pisang raksasamu. Ayolah. Oh iya. Pertama, aku akan membuang lapisan kulitnya. Aku tidak hanya membutuhkannya. Selanjutnya, aku akan membuat pisang semakin lezat dengan menuangkan sirup manis yang berbeda di atasnya. Ayo kita buat. Wow, ini terlihat sangat indah. Dan juga rasa blueberry. Oh iya. Dan yang terakhir, tentu saja rasa coklat. Dan itulah yang baik. Sekarang aku benar-benar perasaan yang baik tentangnya. Oh, gadis-gadis ini benar-benar lezat. Sayang sekali kalian tidak akan pernah mencobanya. Eww. Eww. Aku tidak benar-benar merasa seperti itu. Kau harus melihat wajahmu sekarang. Kau tampak menyeramkan. Kamu hanya cemburu padaku. Oh, aku lelah-lelah makan. Tapi ini enak. Oh iya, keren. Wow, biskuit keberuntungan. Wow, aku belum pernah melihat yang sebesar ini. Haa, Mabel, kecil sekali punyamu. Iya, hidup ini memang tidak adil. Aku rasa kamu tidak akan bisa masukkan banyak uang ke dalam biskuit kecil itu. Tidak, aku salah. Ada sesuatu di sini. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Ada sneakers di dalamnya. Gambar sneakers. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Menarik. Ini dia prediksinya. Itu terjadi. Ada sneakers di selembar kertas. Dan sekarang aku memiliki sneakers yang asli. Lihat. Aku menyukainya. Aku tidak hanya bisa makan biskuit, tapi juga makan permen favoritku. Bagus. Teman-teman, siapa yang berikutnya? Aku. Aku ingin tahu apa yang menantinya. Apa yang salah cara untuk mengetahuinya adalah setelah aku mencahkan biskuit ini. Aku tidak bisa mencahkannya. Ini dia. Ini selembar kertas. Mari kita lihat apa yang di dalamnya. Keren. Sekantong penuh skitos. Itu adalah kejutan yang tidak akan aku tolak. Apa? Itu saja. Satu permen. Oh tidak. Aku salah. Ada banyak permen yang menungguku. Wow. Begitu banyak skitos dan semuanya untukku. Luar biasa. Mengapa hanya untukmu? Ada cukup untuk semua orang. Oh, Alice. Apa itu di mojamu? Tidak, aku tidak berpikir akan makan ini. Aku tidak mau kena skitos. Tidak, aku tidak bisa mencahkannya dengan tanganku. Oh, betul. Aku membutuhkan bantuan ekstra. Oh, betul sekali. Akhirnya aku bisa dapat apa yang ada di depan mataku. Wow, ayo kita lihat. Yeay. Ini Nutella. Aku menyukainya. Terutama dengan buah beri. Baiklah. Di mana itu? Aku menunggu. Oh, aku tidak menyadari bagaimana pasir itu akan tumpah padaku. Wajah. Skitos tidak begitu menyeramkan lagi sekarang, bukan? Ya, tapi apa yang harus bisa aku lakukan? Tidaknya aku bisa makan biskuit dengan dicelupkan dengan Nutella. Aku rasanya itu yang bisa aku perlukan untuk bahagia.